Perhimpunan Dokter Umum Indonesia PDUI kembali mengkelar pertemuan ilmiah tahunan dan musyawarah kerja nasional ke-14 dengan seluruh dokter umum dari masing-masing daerah di seluruh Indonesia. Melalui Mukernas ini, PDUI menyeroti pengaruh Undang-Undang Kesehatan No. 17 tahun 2023 serta Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2024 yang dianggap tidak sesuai dengan ranahnya. Koordinator Presidium Pengurus Pusat PDUI, Dr. Awia Asagaf menyebut pihak Perhimpunan akan membahas beberapa hal dalam Mukernas kali ini. Salah satunya perihal kolegium yang nantinya akan dibuatkan surat rekomendasi untuk menindaklanjuti hal tersebut. Sementara Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia, Dr. Budi Santoso memaparkan yang menjadi fokus pihaknya saat ini adalah bagaimana meningkatkan kompetensi para dokter maupun spesialis sesuai dengan standar program studi dokter. Jadi di dalam Mukernas dua hari ke depan ini, semalam kami sudah mulai dengan kegiatan pra Mukernas. Itu di situ dibicarakan adalah beberapa hal yang utama yang menjadi concern, yaitu bagaimana pengaruh Undang-Undang Kesehatan yang baru, Undang-Undang No. 17-2023 dan juga PP 28-2024 terhadap organisasi profesi kita. Keprihatinan kita ini adalah jumlah fakultas kedokteran saat ini kan 117. Tentu jumlah yang sangat banyak ini yang menjadi tantangannya adalah kualitas. Bagaimana masing-masing fakultas yang baru, yang setengah baru sampai yang lama ini mempunyai standar kualitas yang sama. Itu yang harus menjadi concern kita. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!